Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjauh-jauh kita kerina teman-teman ini lagi rame nih ke lagi pirang dimana tiga nelayan warga Aceh dan satu warga rohingya diponus lima tahun penjara karena menyelamatkan warga rohingya itulah jadi banyak yang protes banyak tokoh-tokoh kita yang protes kenapa orang yang menyelamatkan malah diponis ini kan kemanusiaan katanya begitu nah kita mau baca dulu ceritanya sebenarnya bagaimana teman-teman ini saya baca di kumparan news tanggal 17 Juni 2001 judulnya begini fakta sebenarnya nelayan yang di Aceh diponis lima tahun buhi karena seludukan rohingya itu judulnya kita baca ya jagad maya kini dibuat heboh dengan adanya pemberitaan tiga nelayan warga Aceh dan satu warga rohingya diponis lima tahun penjara oleh majelis Hakim pengadilan Negeri Lok Sukon Aceh Utara ternyata empat orang yang diponis teman-teman tiga nelayan Aceh dan satu warga rohingya kita lanjut informasi yang beredar di media sosial itu lebih menekankan ketiga nelayan yang diponis penjara padahal mereka telah menyelamatkan pengungsi rohingya yang terkatung-katung pada Juni 2020 di Aceh Utara bagaimana fakta sebenarnya kasus dan kejadian itu ini menurut kumparan ini ya 24 Juni 2020 semua berawal pada 24 Juni 2020 pada saat itu ada 99 warga rohingya terdampar di pantai Lancok kecamatan Sampalira Bayu Aceh Utara sejumlah nelayan dan warga membantu menurunkan mereka termasuk tiga nelayan itu yang bernama Abdul Aziz Faisal Afrijal dan Afrijal alias Raja para pengungsi rohingya di itu ditampung di bekas kantor imigrasi Lok Smawe Gampong, Puntut, Kecamatan Langmangat, Kabupaten Aceh Utara semuanya jalani tes antigen dan hasilnya negatif COVID-19 26 Juni 2020 Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengeluarkan press release akan menyelidiki terkait dugaan unsur penyelundupan orang dan perdagangan manusia dalam peristiwa itu sebab dilaporkan sekitar 15 orang lainnya dilaporkan telah meninggal selama berada di laut penyelundupan orang dan perdagangan manusia adalah kejahatan yang harus dihentikan dan penanganannya memerlukan kerjasama kawasan dan internasional ujar Retno pada saat itu Retno menambahkan jika pengungsutan itu tidak dilakukan maka perjalanan laut yang dilakukan oleh para pengungsi rohingya dipastikan akan terus terjadi Juli, Agustus, September 2020 polisi mulai menyelidiki adanya dugaan penyelundupan terhadap warga rohingya itu di Reskrim Polda Aceh mulai melakukan penyelidikan 27 Oktober 2020 kepolisian daerah Polda Aceh mengungkapkan sebanyak 99 imigran rohingya yang terdampar di Aceh pada 24 Juni silam ternyata sengaja diselundupkan oleh kelompok sindikat penyelundupan manusia yang kini telah diamankan di Mapolda Aceh di Reskrim Polda Aceh pada saat itu Kombes Soni Sonjaya mengatakan institusinya telah mengamankan 4 orang tersangka mereka adalah 3 warga Aceh Utara yang juga nelayan Abdul Aziz, Faisal Afrijal, dan Afrijal Al-Raja dan 1 warga rohingya bernama Sahat DN keempatnya diduga kelompok sindikat penyelundupan manusia Polda Aceh mengungkapkan adanya unsur tidak pidana penyelundupan manusia terhadap 99 etnis rohingya yang terdampar di Aceh pada 22 Juni lalu dalam kasus ini masih ada 2 pelaku yang diduga terlibat keduanya sudah lari dan masuk daftar DPO masing-masing berinisial AJ dan AR kata Soni dalam kompresi pers di Polda Aceh selasa 27 bulan 10 ternyata teman-teman ada yang lari ya melarikan diri ini catatan juga ya kan kalau mereka menyelamatkan kenapa mesti takut lari ya kan 14 Juni 2021 dan 16 Juni 2021 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lok Sukon Aceh Utara menjatuhkan ponis 5 tahun penjara masing-masing keempat orang tersangka penyelundupan itu mereka juga didenda 500 juta rupiah karena terbukti telah menyelundupkan puluhan warga rohingya ke perairian Indonesia via Aceh Utara ponis mereka dibacakan secara terpisah oleh Majelis Hakim Abdul Ajis, Faisal Afrijal dan Afrijal alias Raja ponisnya dibacakan Senin 14 bulan 6 sedangkan warga Rohiya saat DN di ponis pada Rabu 16 bulan 6 mereka disidang dalam berkas perkara berbeda ponis itu diputuskan hakim lantaran persidangan mereka terbukti ponis itu diputuskan hakim lantaran dalam persidangan mereka terbukti melakukan tindak pidana penyelundupan manusia penyelundupan itu dilakukan pada Juni 2020 atas 99 orang pengungsi rohingya dalam ponis yang dibacakan Majelis Hakim sembari mengutip sedikit dakwaan saat DN bersama Adi Jawa dan Anwar yang kini masih buron menyuruh Abdul Ajis, Faisal Afrijal dan Afrijal alias Raja menjemput dan membawa rombongan etnis rohingya dari tengah laut ke Kuala Idi, Aceh Timur mereka diberi upah yang dihitung 1,6 juta per orang dewasa setelah menyepakati upah Faisal menyewa sebuah kapal dari Tokerani senilai 10 juta biaya sewa kapal di transfer Anwar 5 juta sementara sisanya diberikan seusai kapal di bawah tiba kembali ke daratan Faisal Abdul Ajis dan Afrijal alias Raja menggunakan kapal sewa itu berangkat ke tengah laut atau ke titik koordinat yang diberikan Anwar oh rupanya mereka ini kanak-kanak lain ini diberikan titik koordinatnya tempat di mana orang itu akan dijemput pada minggu 21 bulan 6 2020 sekitar pukul 3 WIB mereka tiba di sana dan merapat ke kapal yang membawa rombongan 99 pengungsi rohingya sekitar pukul 4 sampai dengan 5 WIB rombongan pengungsi terdiri atas 16 laki-laki 32 perempuan dan 51 anak-anak dipindahkan ke kapal yang di bawah Faisal kapal itu kemudian berlayar menuju Kuala I di Aceh Timur namun kapal itu mengalami kerusakan dan mati mesin di sekitar perairan Jambau Air Aceh Utara atau sekitar 75 mil dari Kuala I di pada Senin 22 bulan 6 2020 sore kapal itu ditarik ke bibir pantai dengan bantuan kapal pancing ikan yang melintas dini hari pada selasa besoknya kapal itu sudah berada di sekitar 4 mil dari bibir pantai pada selama sore kapal tersebut ditarik oleh kapal bantuan pemerintah ke pantai Lancok Kecamatan Samtali Rabayu Kabupaten Aceh Utara sebanyak 99 pengungsi rohingya itu kemudian diturunkan ke darat dan ditangani pemerintah dalam persidangan terungkap bahwa Faisal menerima uang 7 juta dari Anwar yang digunakan untuk biaya operasional penjemputan uang itu juga dibagikan masing-masing 500 ribu untuk Faisal, Afrijar Raja, dan Abdulajiz Anwar juga mengirimkan uang ke Faisal senilai 4 juta melalui rekening istrinya sementara Abdul Faisal dan Afrijar juga ditransfer masing-masing sebesar 1 juta itulah menurut kumparan ini ceritanya seperti itu teman-teman lalu pasal apa sebenarnya yang dikenakan kepada mereka ini mereka ini dikenakan pasal 120 undang-undang keimigrasian nah kita baca nih pasalnya pasal 121 setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan garis bawah ya mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak di pidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar 500 juta rupiah jadi pasal 120 ini menghukum orang yang memasukkan orang ke dalam negeri atau kelompok orang ke dalam negeri dengan cara tidak sah dan dia mencari keuntungan sederhananya begitu teman-teman itu pidana nya minimal 5 tahun paling singkat dan paling lama 15 tahun dalam hal ini hakim sudah memutuskan paling singkat tidak mungkin di bawah 5 tahun karena ancamannya minimal 5 tahun ini sudah ponis minimal ternyata disini kuncinya apakah mereka ini mencari keuntungan dalam memasukkan warga rohingya itu ke Indonesia kalau dia mencari keuntungan disana maka dia dikenakan pasal 120 jadi kalau logikanya kalau dia mencari keuntungan berarti bukan menyelamatkan namanya itu kenalah pasal 120 penjeludupan manusia ini tetapi kalau tadinya dia tidak mencari keuntungan semata-mata untuk menyelamatkan orang ini maka dia tidak kena pasal ini jadi kuncinya kalau menurut saya apakah dia mencari keuntungan atau tidak nah kalau menurut kumparan tadi fakta persidangan mengatakan bahwa mereka mencari keuntungan ada yang mendapat 1 juta setengah ada yang janjinya akan mendapatkan 1,6 juta dan sudah ditransfer sekian-sekian dan ternyata ada yang yuruh itulah yang orang rohingya itu yang menunjukkan tempatnya jadi kalau dari cerita yang ditulis kumparan ini menurut saya kena dia pasal 120 mereka bukan menyelamatkan tapi mereka mencari keuntungan dengan cara memasukkan orang ke Indonesia secara tidak sah tapi ingat nih kalau ternyata memang mereka itu hanya semata-mata menyelamatkan mereka ini tidak boleh kita kenalkan pasal ini kita tidak tahu ya tapi fakta persidangannya menurut kumparan tadi seperti itu jadi kesimpulan saya teman-teman kalau mereka memang menyelamatkan semata-mata memang bermaksud menolong tidak ada niat lain mereka tidak boleh dihukum tidak boleh dikenakan pasal 120 setidak-tidaknya ya tapi kalau mereka memang niatnya mencari keuntungan dan sudah mendapat keuntungan dia dan tujuannya memang untuk mencari keuntungan maka mereka dikenakan pasal 120 ini sudah tepat intinya apa teman-teman sebelum kita berkomentar sebaiknya memang kita cek dulu faktanya sebenarnya seperti apa ini di media kan banyak sekali judul-judul bahwa nelayan Aceh menyelamatkan orang malah dihukumkan gitu kesannya kan seperti itu nah kita sekarang sudah bisa berpikir jernih menggunakan akal sehat kita apa sebenarnya yang terjadi jadi mudah-mudahan kita tidak telan bulat-bulat berita-berita itu teman-temannya harus kita cek dulu kebenarannya dan yang pasti yang menjadi patokan kita adalah fakta di persidangan bukan hasil pemeriksaan penyidikannya tapi itu kan berkas polisi itu kan awalnya ya tapi yang menjadi patokan menjadi landasan hakim menjatuhkan fondis itu kan fakta persidangan itu apa yang didapat selama persidangan di dalam pemeriksaan hakim begitu mudah-mudahan ini bermanfaat menambah wawasan kita lagi tetap bersama Bang Benny tetap semangat kita belajar hukum supaya kita tidak mendapatkan keselunan-unanan Assalamualaikum mejuah-juah kita kerina selamat menikmati selamat menikmati